Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala syirafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'ehsan ila yumitin Thumma amma ba'd Aum salimin yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Fa insyaallah sebentar lagi kita akan Kedatangan bulan suci Ramadhan, bulan agung yang punah berkah Dimana hal ini merupakan sebuah kenekmatan yang sangat besar Bagi kita kaum muslimin Bahkan mungkin termasuk daripada Golongan nekmat-nekmat yang terbesar Yang Allah berikan kepada kita Oleh karena itu Menurut para ulama Bahwasannya kita dianjurkan untuk Bergembira dengan kedatangan bulan Ramadhan tersebut Dan dianjurkan untuk melakukan tahniah Ucapan selamat Atas kedatangan bulan Ramadhan Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Yunus ayat 58 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul bifadlillahi wabirahmatihi Fabi dhalika falyafrohu huwa khairu mimma yijma'un Kul katakanlah Muhammad SAW Dengan keutaman Allah serta rahmatnya Maka hendaknya dengan hal itu Kalian bersuka cita Dan dia itu adalah sesuatu yang lebih baik Dari apa-apa yang mereka kumpulkan Ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Atau yang semisalnya Selamat menunaikan ibadah puasa tahun sekian Misalkan Ini termasuk salah satu bentuk tahniah Merupakan salah bentuk Bagaimana seorang menyambut kedatangan bulan Ramadhan Dengan mengucapkan tahniah Atau ucapan selamat Sebagaimana yang sudah kita sebutkan ayatnya Bahwasannya Ramadhan itu termasuk Satu anugerah bagi kita sekalian Satu keutamaan yang kita dapatkan Sehingga ketika kita bisa bertemu dengan bulan Ramadhan Atau menyungsung bulan Ramadhan Kita dianjurkan untuk mengucapkan Tahniah sebagai bentuk ucapan Ataupun realisasi dari rasa gembira kita Atau sukacita kita Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis dari Sahabat Abu Hurairah Yang hadis ini diberikan oleh Imam An-Nasai dan serainya Bahwasannya Nabi kita Muhammad S.A.W. Kana Rasulullah S.A.W. Beliau bersabda Atau Rasulullah S.A.W. Diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah Bahwasannya beliau ini Memberikan kabar gembira Yubashiru ashabah Memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya Ketika akan datang bulan Ramadhan Dimana beliau mengatakan Telah datang bulan Ramadhan kepada kalian Yaitu bulan yang syahrun mubarakun Bulan yang penuh berkah Ini sebagai dalil yang sangat jelas sekali Bahwasannya Melakukan tahniah atau selamat Akan kedatangan bulan Ramadhan Itu memiliki asal dari Amaliya Rasulullah Muhammad S.A.W. Bahkan beliau juga melakukan hal ini Kepada para sahabat R.A.W. Dan para ulama kita juga menyatakan hal itu Telah ada nas-nas Ataupun pernyataan-pernyataan Yang tegas dan lugas Akan bolehnya Bahkan dianjurkan Tidak sekali boleh Tapi dianjurkan Untuk mengucapkan tahniah Atau selamat Sebagai bentuk sukacita Kedatangannya Atau datangnya bulan Ramadhan Di antaranya adalah Imam Al-Hafidhu Al-Iraqi Ash-Syafi'i R.A.W. Belum mengatakan Tustahabu Al-Mubadaratu Litabshiri Man tajaddadat Lahu ne'matun lhohirah Au indafa'at anhu Baliyatun lhohirah Jadi dianjurkan Untuk bersegera Memberikan kabar gembira Kepada seorang Yang Tajaddad Lahu ne'matun lhohirah Dia ini Seorang yang Mendapatkan Ne'mat lhohir Ne'mat yang lhohir Yang Besar Baginya Tajaddad Tajaddad disitu artinya Mendapatkan ne'mat baru Berupa sesuatu yang Yang agung Yang besar Ya Atau seorang yang telah Tertolak darinya Satu bencana yang besar Jadi ketika ada Saudara kita Yang mendapatkan ne'mat yang besar Ataupun Mendapatkan Atau diselamatkan Dari satu musibah yang besar Maka dianjurkan bagi kita Untuk Segera memberikan kabar gembira Tabshir Kepada Orang tersebut Dan Masih banyak ya Tentang masalah itu Dan saya disini Akan Saya nukilkan Yang lebih spesifik Tentang masalah Tahniah Untuk kedatangan Bulan suci Ramadan Itu diantaranya Adalah Disebutkan oleh Atau dinukil Dari Al-Imam Al-Qliyubi Dari Imam Ibn Hajar Ibn Hajar Al-Haytami Disebutkan Bahwasanya An-natahni' Atabil a'yadi Wasyuhuri Wal-a'wam Mandubah Jadi Ucapan selamat Mengucapkan selamat Atas Datangnya A'yad Hari Raya Hari Raya Kemudian syuhur Bulan-bulan Serta tahun-tahun Itu Mandubah Sesuatu Yang Dianjurkan Yang disebutkan Dalam Hasyah Al-Qliyubi Wa Umairah Itu bisa dilihat Di jilid pertama Halaman 359 Jaman yang dimulakan Allah SWT Oleh karena itu Disini Sebenarnya masih banyak Nukilan lain Tapi saya cukupkan itu Pada intinya Kita Bukan hanya Dibolehkan Bahkan dianjurkan Untuk Mengucapkan Selamat Tahniah Ketika Kedatangan Bulan Ramadan Karena Bulan Ramadan Ini bulan Yang agung Yang penuh Berkah Bulan Yang mulia Sehingga Termasuk Daripada Bentuk Kenekmatan Yang Sangat Besar Sekali Yang kita Dapatkan Oleh karena Itu Sudah Selayaknya Dan Seharusnya Kita Mengucapkan Selamat Dan Tahniah Sebagai bentuk Selamat Kemudian Sebagai bentuk Realisasi Daripada Sukacita Kita Akan Kedatangan Bulan Suci Yang berkah Ini Termasuk Disini Yang Dibolehkan Paling Tidak Itu adalah Bagaimana Seorang Menyambut Bulan Siframaton Dengan Misalkan Memasang Lampu-lampu Warna-warni Atau Mungkin Membuat Hiasan-hiasan Tertentu Atau Mungkin Dengan Dekorasi-dekorasi Tertentu Di beberapa Masjid Atau Di halam Masjid Dan Selusnya Atau Dengan Hal lain Ini Juga Merupakan Sesuatu Yang minimal Boleh Minimal Boleh Atau Bahkan Ya Naik Bisa Dianjurkan Ya Karena Tradisi Ini Juga Ada Di Negeri Kita Yang Kita Cintai Ini Dan Kita Harus Ingat Bahwasannya Kalau Masalah Tradisi Itu Hukum Asalnya Adalah Boleh Ya Al Asru Fil Adati Al Ibah Jadi Asal Adat Itu Adalah Boleh Sepanjang Tidak Ada Hal-hal Yang Melanggar Syariat Artinya Dalam Hiasan-hiasan Itu Dan Seterusnya Atau Lampu-lampu Atau Apa Yang Sudah Kita Lakukan Biasanya Itu Tidak Ada Bentuk Bentuk Pelanggaran Terhadap Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Sebagai Penutup Saya Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Kuasa Ramadan Tahun 1445 Hijriah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh